Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati, jangan kau katakan Panglima Polem itu mati, jangan kau katakan Cud Nyakdin itu mati, jangan kau katakan Cud Mutia itu mati, mereka tidak mati, Allah mengatakan Bal Ahya, mereka hidup, walakin la tas urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka, mereka hanya berpisah dari jasad, tapi mereka sakratul mautnya husnul khutima. Al-Fatihah Biasa, kalau tak delay tak pesawat namanya, yang on time itu ojek, dia nunggu kita, selesai dari transit sampai di Medan. Saya lihat di Medan macam orang yang pernah saya kenal, rupanya bapak anggota DPD RI asal Aceh, Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Tepuk tangan untuk anggota DPD gitu. Anak muda, semangat luar biasa, dan yang membanggakan saya adalah beliau sahabat saya di Darul Arofah Medan dan di Al-Azhar Mesir. Makanya saya sudah ambil foto dengan beliau. Jadi kalau ada orang tanya, siapa itu anggota DPD yang dari Aceh? Oh kawan saya. Kawan saya. Berjumpa kami di dunia, berjumpa kami di Darul Arofah, berjumpa kami di Al-Azhar. Mudah-mudahan berjumpa pula di surga Jadnatul Firdaus. Berjumpa di Medan, sama-sama naik pesawat, sampai di airport Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh, turun disambut oleh Walid Hussaini Abdul Wahab. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Disambut Wakil Bupati biasa. Tapi disambut Wakil Bupati sekaligus pimpinan pondok pesantren dan ulama, itu luar biasa. Makanya mendengar sambutan beliau tadi, Masya Allah. Yang tidak sholat berjamaah, azan berkumandang, saya lempar tokonya. Yang pakai narkoba, tembak kepalanya. Masya Allah, ini tak cocok lagi jadi Wakil Bupati. Jadi gubernur, cocoknya. Masya Allah, sabaraka Allah. Bang, kita semangat saya. Saya loyo tadi, mau ceramah. Mendengar itu, luar biasa. Jadi ibarat masuk ke dalam hutan belantara, beliau cincang rintis jalannya, Habis itu baru dia persilahkan saya maju. Dia tahu saya cemas. Maka dikasihnya juru jalan. Dikasihnya, bop, 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 bop. Dia tahu, ini Ustaz Abdul Sohman, ini agak-agak segan ini ngomong. Tapi setelah lempar, tembak. Wah, saya. Masya Allah, sabaraka Allah. Tadi makan di pondok pesantren Gontor 7. Ada pula Bapak Wakil Bupati Kabupaten Abdiah. Hadir bersama kita malam ini. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Ada ketua ikat. Ikat itu bukan tali. Ikatan alumni Timur Tengah. Anak bapak ibu yang tamat daya, tamat pesantren. Ingin ke Yaman. Ingin ke Saudi Arabia. Ingin ke Syria. Ingin ke Lebanon. Ingin ke Palestina. Membunuh Israel. Lanjutkan ke Mesir. Habis Mesir ke Libya. Tunisia. Al-Jazair. Maroko. Mauritania. Turun ke bawah Sudan. Maka hubungi ketua Abdiah. Tengku Haji Muhammad Fadilah LC M.Yus. M.Yus Master Usuluddin. Rasanya semua sudah disapa, ditegur. Masya Allah. Tabarakallah. Saya termasuk fans. Pencinta Sheikh Muda Wali. Anak beliau Sheikh Muhibuddin Wali. Doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar, Cairo, Mesir. Hadir pula cucu beliau malam ini. Mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dalam surga Jannatul Firdaus. InsyaAllah. Para Abu, para Abi, para Tengku. Tak dapat saya sebut bersatu tokoh masyarakat. Bapak Kapol Res, Bapak Kapol Saik, Bapak Dandim. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Yang punya jabatan rakyat jelata. Semuanya insyaAllah malam ini dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz Somad kalau mau melihat Indonesia lengkap. Dari mulai Sabang sampai Papua. Ada semuanya di Aceh. Datanglah ke desa Teladan yang hadir malam ini. Rupanya yang dihadapan saya ini semuanya ada. Dari Papua sampai Aceh. Ada di sini. Yang ngomong gitu Pak Kecil. Saya percaya. Mana mungkin beliau bohong. Beliau terbang dari bandar Aceh ke Ponorogo. Kalau bohong dah meletup pesawatnya. MasyaAllah. Tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana ahsanah ilaikum siapa yang berbuat baik kepada kamu. Fakafi'uhu. Balas kebaikannya. Siapa yang sanggup membalas kebaikan orang yang terbang dari bandar Aceh. Transit ke Jakarta sampai ke Surabaya. Mengejar sampai ke Gontor. Mendatangkan hadir saya malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Dijadikan anaknya soleh dan soleha. Istiqamah dalam menegakkan agama Allah. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Judul kita malam ini adalah. Menuju generasi yang khaira ummah. Khaira ummah sifatnya yang pertama. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Kuntum khaira ummah. Kalian kata Allah adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas yang dikeluarkan dari dalam bumi ke atas tanah. Dikeluarkan Allah SWT di tengah manusia ini. Syaratnya apa? Yang pertama. Ma tak muru nabil ma' Ajak orang buat baik. Saya ngajak orang buat baik. Mari kita sholat. Sholat ya pak. Kenapa ustaz ngajaknya begitu? Saya tak ada kekuasaan. Abul somat tak punya kuasa. Tak punya pistol. Tak punya senjata. Tak punya tanda tangan. Tak berkuasa. Mari sholat pak. Ayo kita sholat. Tapi kalau saya punya kekuasaan, sholat. Kalau tak sholat, aku lempar togonya. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Kekuasaan. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan apa tidak? Nabi Muhammad punya kekuasaan apa tidak? Punya. Makanya Nabi itu tidak ada yang mengatakan. Ayo sholat. Ayo sholat. Tidak. Apa kata Nabi? Layan tahiyadna. Mereka yang sholat di rumah. Mereka yang sholat di kamar. Mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyadna. Berhenti. Jangan lagi sholat di kamar. Jangan lagi sholat di rumah. Batang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat. Aku akan bakar rumah mereka. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan. Sambutan. Sambutan Walid Husayni tadi radikal. Keras. Karena mau melempar toko. Maka kalau begitu sama dia dengan mengatakan. Nabi Muhammad itu Nabi radikal. Karena Nabi mengatakan. Akanku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang. Bertambah titik api di Aceh Besar. Ini bukan masalah radikal. Tak radikal. Tapi menegakkan agama Allah ini. Dengan dua. Yang punya ilmu. Dengan ilmunya. Para Abu. Para Abi. Para Tengku. Pimpinan daya. Pondok pesantren. Membacakan kitab tafsir. Kitab fikir. Tapi orang yang punya jabatan dan kekuasaan. Pakai segenggam kekuasaanmu. Untuk menegakkan syariat Allah SWT. Takbir. Napakah Polres? Pakai itu pistol. Walaupun pelurunya kosong. Bukan maksud saya datang. Salat itu tak usah tembak kepala. Bukan. Tetap pakai pistol itu di dalam. Tapi salat dia ke masjid. Dibawa hanya anak buahnya. Allahu Akbar. Apa kata Abdul Rahman Ibn Khaldun. Sosiolog Muslim dari Tunisia. Ar-raiyah. Ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya cinta solat berjamaah ke masjid. InsyaAllah. Masyarakatnya ikut. Contoh. Mana dia? Malam ini. Malam ini menunjukkan masyarakat senang pengajian. Karena pemimpin-pemimpin di Aceh masih lagi senang pengajian mengundang ustad. Mudah-mudahan istiqomah mereka insyaAllah. Amin. Di tempat lain. Kalau ramai begini. Di stadion dapat dipastikan sudah naik artis dangdut rok pendek ke atas. Pentosnya tinggi. Roknya pendek. Yang nonton atuk-atuk di bawah. Ya Allah. Masukannya. Tapi di Aceh. Jangankan artis dangdut. Pramugari pun pakai celana panjang. Pakai rok panjang. Pakai jilbab. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok waktu naik pesawat. Begitulah hebatnya. Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Betul? Bangga tak jadi orang Aceh? Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Islam datang pertama kali di Nusantara. Di mana? Aceh. Yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Orang mana? Macam tahu aja. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Menerjemahkan Quran bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama. Ulama besar. Raja pertama yang berkuasa di Nusantara. Yang menegakkan hukum Allah. Orang mana? Ragu dia menjawab. Iya apa tidak? Nanti salah jawab Ustaz ini nanya pula. Diludahi Nabi mulutnya. Bangun tidur bisa baca Quran. Merah selu. Nama sebelum Islam. Dirubah namanya. Menjadi Al-Malikus. Malikus Salih. Al-Malik Raja. As-Salih. Orang yang Salih. Al-Malikus Salih. Raja yang Salih. Tapi karena sulit orang Indonesia menyebut Al-Malikus Salih. Siapa dia? Malikul Salih. Al-Malikus Salih. Raja yang Salih. Mimpi diludahi Nabi. Saja bisa baca Quran. Bayangkan kalau jumpa langsung. Mungkin kalau jumpa langsung diludahi Nabi mulutnya. Langsung hafal Al-Quran. Luar biasa. Kau pikir ludah Nabi sama macam ludah kau yang bau lernaga. Setelah yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz Abdul Somad. Di sini kalau kami maulid. Tujuh hari, tujuh malam. Oh hebat. Luar biasa. Di Aceh berapa hari Walid Hussaini Abdul Wahab? Ustaz Somad. Di Aceh maulid ini tiga bulan sepuluh hari. Seratus hari maulid di Aceh. Satu hari tiga kali undangan. Dan biasanya kalau undangan di Aceh, pasti makan. Selesai maulid, kolesterol naik. Tapi Alhamdulillah tidak. Kenapa? Karena mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya kalau hiduplah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Awal. Insya Allah pulang dari Aceh gemuk. Menjadi orang Aceh kebanggaan. Tapi, Ustaz Mahlil. Juara internasional di Malaysia. Dari Aceh Besar. Dikumpulkan semua orang dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand, Moro Filipina. Internasional. Dikumpulkan semua orang Islam suruh baca Quran di Malaysia. Juara satunya orang Aceh Besar. Saya tadi mendengar beliau mengaji, Masya Allah suaranya. Andai sayalah disuruh pucat saya. Dengar suara yang. Mendengar dia baca kata, Allah, Masya Allah. Kenapa Ustaz tadi di belakang menyebut Allah, Masya Allah? Dalam apa sebetulnya yang terlintas di pikiran Ustaz? Lehernya sama. Bentuknya sama. Bisa yang keluar itu satu mencembulu perindu, yang satu mencembulu ayam. Luar biasa. Nikmat terbesar. Kira-kira beruntung tak jadi orang Aceh? Ada tak yang dulu minta sebelum lahir ke dunia, minta jadi orang Aceh? Ada. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Berubah 40 hari dalam bentuk darah. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. Lalu kemudian 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Ditiupkan dari alam roh masuk ke dalam alam ra'in. 9 bulan 10 hari. Setelah itu keluar ke atas dunia, tak pernah malaikat memberikan engkau kertas suruh pilih. Kau jadi orang apa? A Aceh, B Bata, C Cina. Tak ada. Maka menjadi orang Aceh bukan permintaan. Menjadi orang Aceh adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Andailah dulu. Andai-andai. Kalau boleh berandai-andai. Boleh Ustaz Somad berandai-andai? Andai-andai-andai, datanglah malaikat bertanya. Hei Abdul Somad, kau mau jadi orang apa? Saya pilih mau jadi orang Aceh. Orang Aceh ini A, Arab, C, Cina, E, Eropa, H, Hindia. Arab, Cina, Eropa, India. Tinggal tiga pilihan. Tiga empat pilihan. Saya empat-empatnya tidak. Agak-agak ke Australia sikit. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu syukur. Syukuri nikmat besar menjadi orang Aceh. Istana Kerajaan Iskandar Muda yang tegak berdiri zaman silam. Dibanggakan oleh orang Maroko. Nun ujung Afrika Utara. Menyeberang sebelum Andalusia Spanyol. Membanggakan Aceh dalam kitabnya yang berjudul Rehlah Ibni Batuta. Jadi apa yang disampaikan oleh Walid Hussaini Abdul Wahab tadi. Itu sebenarnya bukan kemarahan. Itu adalah cara untuk menjaga. Supaya Aceh tetap punya marwah dan martabat. Martabat. Bukan martabat. Supaya kita tetap bangga menjadi orang Aceh. Bangga tinggal di bumi Aceh. Pucuk ujung Sumatera di atas. Coba tengok. Pulau Sumatera. Kalimantan. Jawa. Sulawesi. Papua. Mana yang paling dekat ke kota suci? Maka Al-Mukarramah. Andailah dulu mereka datang dengan darat. Datang ulama dari Tanah Suci Jazira Arab itu melalui jalur darat. Maka dapat dipastikan Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Islam semua. Tapi takdir berkata lain. Ulama datang melalui jalur laut. Pakai kapal. Pelabuhan pertama mendarat adalah di bumi Nangro Aceh Darussalam. Bersyukur jadi orang Aceh. La insa kartub. La azi dan nakub. Bagaimana cara mensyukurinya? Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk negeri ini beriman. Aceh. Diperkecil lagi. Aceh besar. Diperkecil lagi. Kecamatan. Pak Camat hadir malam ini. Lupa pula saya menegur nama Pak Camat tadi. Hah? Kami sama-sama makan sama Pak Camat. Makannya nggak terlalu berkesan. Fotonya tadi udah. Aceh. Kecil lagi. Diperkecil lagi. Desa. Teladan. Maka ini Masya Allah. Tabarakallah. Syukurkan nikmat besar ini. Dengan cara meramaikan solat berjamaah di masjid. Tapi saya tidak ragu sedikit pun pada masyarakat desa Teladan. Kenapa begitu? Jangankan di masjid Pak Ustaz. Di lapangan sepak bola aja penuh. Apalagi di masjid. Betul? Ragu dia bilang betul. Saya tanya sekali lagi. Ustaz Somad. Jangan ajak kami ke masjid. Sedangkan di lapangan sepak bola aja sepenuh ini. Apalagi di masjid. Betul? Tengok sebuah besok. Ayah ala salat. Lepak. Balak enam. Hari ini kau main-mainkan panggilan Allah. Tidak apa-apa. Wama yang kalib ala angkibai. Andai seluruh dunia. Isi bumi ini kapir semuanya. Fadayyadurallaha syai'ah. Allah tak rugi walau sedikit pun. Allah tidak rugi. Andai tidak satu pun manusia bersimpuh sujud. Memuji, mengagungkannya. Allah tidak rugi. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang pandai bersyukur. Yang kaya, mati. Yang miskin, susah, melarat, mati. Yang sombong, angkuh, sehat, gagah, perkasa, duit, banyak, kebun, luas, mati. Dan yang akan ditanya setelah kau mati nanti. Tidak ada malaikat bertanya. Kau dulu lulus PNS apa honorer? Pernah menjabat kantor gubernur, bupati, wali kota, istana, presiden. Yang ditanya adalah Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaum al-qiyamah. Yang pertama kali ditanya dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah Solatuhu. Yang pertama ditanya adalah Solat. Bukan somat. Solat. Solat. Muru awladakum bis solat. Suruh anak kamu solat. Wahum abna'u sabah asinin. Umur tujuh tahun suruh solat. Wadribuhum fil asrah. Pukul mereka sepuluh. Suruh tujuh. Pukul sepuluh. Lempar kalau tak tutup toko. Suruh tujuh. Pukul sepuluh. Hari ini anak tak boleh dipukul. Hari ini tidak boleh disakiti. Nabi menyuruh pukul. Nabi menyuruh pukul. Bukan ingin membunuh. Bukan ingin jahat. Tapi ingin supaya dia sok. Soda kok. Itu kotak udah disebar. Yang punya duit masukkan. Hasilnya nanti mudah-mudahan dibelikan tanah untuk pondok pesantren tanah wakaf. Membangun kelas-kelas. Kita tak bisa menyuruh anak kita. Karena kita sibuk mencari nafkah. Mereka serahkan ke pondok pesantren. Ada daya. Ada sekolah agama. Ada pesantren gontor tujuh. Kebanggaan luar biasa. Tidak ada alasan masyarakat Aceh. Aceh besar. Desa Teladan. Nanti ditanya malaikat. Kenapa anakmu pecandu narkoba? Kenapa anakmu mabuk? Kenapa anakmu tak sholat? Pesantren ada. Dayah ada. Tengku ada. Abi ada. Abu ada. Ulama ada. Kenapa tidak kau bawa kau masukkan ke pondok pesantren? Oleh sebab itu di tempat lain mungkin orang yang tinggal di negeri minoritas payah menyekolahkan anak sekolah agama. Kenapa anakmu tak tahu agama? Mohon maaf ya Allah. Di tempatku jangankan sekolah agama. Celana panjang pun tak ada. Tapi di tempat kita Masya Allah. Tabarakallah. Bukan cuma ustad. Bukan cuma ulama. Wakil bupati pun ulama. Ulama yang punya kekuasaan. Kekuasaan yang dipegang oleh ulama. Dua-duanya ada. Maka menjadi orang Aceh bangga. Tapi di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa. Malam ini saya tanya. Siap menjadi orang Aceh? Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap malam ini juga bawa tikar bantal. Pindah. Cari tempat lain. Kau mau kemana? Aku mau pindah. Kenapa? Nggak siap aku jadi orang Aceh. Terus mau kemana? Mau pergi ke laut? Masuk aja ke dalam. Sedera aku yang dimuliakan Allah SWT. Masjid-masjid megah, cantik, indah. Saya ditanya. Selama ustad ceramah ke Aceh. Empat puluh satu titik yang sudah dilewati. Dari mulai ujung Pulau Sabang. Sampai Semelu. Sampai perbatasan Sumatera Utara. Singkil. Apalah yang ustad tengok paling berkesan. Yang saya lihat adalah masjid indah memukau tiang-tiangnya, relip-relipnya, kubah-kubahnya. Masya Allah. Tadi kami singgah pula ke Masjid Baitur Rahman. Kebanggaan. Sampai-sampai tsunami yang memukul daratan. Menghancurkan kantor-kantor. Bahkan naik itu PLT. PLT pula. PLT itu kan pejabat lillahi ta'ala. Yang saya maksud PLT ini pembangkit listrik, tenaga, macam-macam lah. Kami ditunjukkan tadi. Tengok itu ustad somat. Dari jarak sekian kilometer, dari tengah laut bisa naik ke atas. Tapi masjid bisa tegak berdiri. Itu semua keagungan ditunjukkan Allah SWT. Itu kamera mana pergi kamera tadi? Itu kamera itu bagus itu. Naik lagi kamera ke atas, tinggi. Semua yang punya hape, hidupkan senternya. Syanti. Masya Allah. Tabarakallah. Salatullah. Salatullah. Ala Taha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Alayasin. Habibillah. Tawassalna. Milah. Wa bilhadi. Rasulillah. Wa kulli mujah. Hidin lillah. Bi ahli al-bad. Riya Allah. Wa kulli mujah. Hidin lillah. Bi ahli al-bad. Ri ahli al-ad. Sudah. Matikan. Tangan turun. Ketia basah. Sudah lagi yang dimuliakan Allah SWT. Maka kita jaga masjid-masjid kita, Pak. Bangunan yang sudah indah, cantik. Permanen. Tanah wakaf. Semen kerikil, batu-bata, besi, kosen, jendela. Maka kalau tidak kita isi. Hari ini saya mendapatkan berita. Tadi di tengah jalan saya buka WhatsApp. Ternyata pemerintah Spanyol ingin satu perusahaan menganggap ini tanah sudah putus kontraknya dengan pemerintah Spanyol. Lalu apa yang terjadi? Maka karena kontrak sudah habis, dia sama seperti ruko yang disewa, maka masjid yang sudah habis kontrak harus diratakan dengan tanah. Meleleh air mata umat Islam yang ada di Spanyol. Karena tak sanggup membayar masjid maal tanahnya. Beda dengan masjid tempat kita. Tanahnya jarang pengurus masjid mengurus kebadan pertanahan nasional. Kalau ada penyeluhan, gimana Bapak pengurus masjid? Masjidnya sudah diurus tanahnya. Jangan urus-urus. Karena tanah milik Allah SWT. Tapi ternyata di luar negeri itu dikontrak. Karena dianggap sudah putus kontrak. Harus diratakan dengan tanah. Umat Islam tak ada duit. Susah. Karena harganya mahal. Rupanya berita itu sampai kepada salah seorang pemain sepak bola. Dan dia punya duit banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Diambilnya uang tabungannya. Diserahkannya ke semua. Tabus! Kalian ambil itu tanah. Ganti dengan duit ini. Ambil duit. Berikan tanah. Masjid tetap tegak berdiri. Yang menyelamatkan bukan ustaz. Yang menyelamatkan bukan ulama. Tapi buah dari pengajian yang disampaikan ulama. Dia boleh hanya pemain bola. Dikejarnya bola itu. Dikejarnya. Dikejarnya. Sesudah dapat. Kasihnya orang lain. Apalah orang pemain bola. Sampai patah kakinya. Pontong-panting dia. Habis bulu kakinya disapu sama rumput-rumput itu. Sudah dapat. Kasih orang lain. Rupanya di balik permainan itu ada duit yang luar biasa. Jadi apapun engkau. Duit bukan tujuan. Kebunmu luas. Dapat duit. Bukan tujuan. Punya kekuasaan. Dapat duit. Bukan tujuan. Menjadi pemain zepak bola. Dapat duit. Bukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Menolong agama Allah. Betapa pemain bola lebih dulu masuk surga. Daripada orang yang memakai baju agama. Tapi tak pernah memperjuangkan agama. Takbir. Tapi main bola lutut tetap ditutup. Pakai celana pendek. Tapi pakai celana kaos sempit. Apa namanya itu? Tutup stocking. Tutup sampai bawah. Ini pakai celana pendek. Lutut berkurang. Anak-anak muda. Kenapa Ustaz? Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan ditemukan dengan anak gadis yang soleha. Sudah kalian catat nomor HPnya? Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pemain sepak bola? Karena ceramahnya di lapangan sepak bola. Coba kalau ceramahnya di samping kolam renang. Susah kan? Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Ada hati nurani dalam jiwa seorang muslim. Walaupun dia pemain sepak bola. Tapi dalam dirinya ada cinta kepada agama. Tak sampai hati masjidnya diratakan dengan tanah. Dia harus beli ini. Apa wawancaranya ketika ditanya oleh Koran? Tidak sedihkah kamu duitmu habis? Apa kata dia? Menjadi pemain terbaik dunia. Bukan gelar yang dicari. Ada gelar yang lebih hebat. Apa dia? Menolong menyelamatkan masjid rumah Allah. Takbir. Siapkah anak muda di desa teladan menjadi pemain sepak bola dunia? Tidak ada yang siap. Gimana mau main bola kita kalau sakau? Mau nendang bola? Nampak bola itu tiga. Mana yang mau ditendang? Bolanya satu nampak tiang gawang lima. Oleh sebab itu perlu di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang tidak selamanya betul. Buktinya banyak juga maling sehat. Sehatkan badan. Sehatkan jiwa. Solat berjamaah menyehatkan badan. Dari mana ustaz tahu solat berjamaah menyehatkan badan? Allahuakbar. Rasakan tegangnya urat di balik lutut. Allahuakbar. Ustaz saya kalau ruku itu tak terasa tegang urat di lutut. Karena lutut kau teguk. Mana terasa? Lutut itu harus lurus. Lurus. Baru terasa urat-urat itu tegang. Urat. Salah satu penyebab darah tidak mengalir. Karena urat lutut ditekuk tidak tegang. Makanya orang mau main bola itu kan. Pemanasan. Pemanasan. Leher. Itu di kantor-kantor kalau pagi. Teng. Teng. Orang yang solat. Masya Allah. Berapa kali dia menggerakkan leher? Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, ada gak pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi. Tahyat al-Masjid. Dua kali. Qobliyah subuh. Dua kali. Solat subuh. Dua kali. Solat duha. Lapan kali. Qobliyah zuhur. Solat zuhur. Qobliyah asar. Solat asar. Qobliyah maghrib. Qobliyah isya. Qobliyah isya. Solat taajud. Solat witir. Leher paling sehat. Leher orang yang solat. Senam leher. Sekarang banyak orang lehernya tak bergerak. Gara-gara nengok instruktur senam pakai celana sempit. Makin senam makin sakit otaknya. Solat. 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 Sehat. Jantung berdetak. Jantung berdeguk. Dua jari di bawah. Sebelah kiri. Terasa berdeguk. Coba rasa. Yang dirasa ada kita. Ada kawan. Itu jantung yang normal. Kalau yang banyak utang. Yang banyak utang jangan tersinggung. Kalau beberapa jamaah yang tersinggung. Dengar ceramah saya. Pulang. Makin kencang. Mati. Setelah kiri dimuliakan Allah. Kita doakan mudah-mudahan. Yang dihutang dilepaskan Allah dari utang. Filtah. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa insyaAllah. Jantung. Berdeguk. Berdetak. Yang disemprotkan jantung adalah darah. Darah dari jantung naik ke otak. Maka kalau tidak sempurna jarak darah. Darah membawa oksigen. Yang dibawa darah. Ini adalah oksigen. Oksigen naik ke otak. Kalau tidak sempurna. Kena stroke ringan. Lama-lama mati badan sebelah. Lama-lama mati semuanya. Akhirnya. Makanya sujudnya musti lama. Subhanahu Rabbiyal A'law Bi Hamdi. 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 Paling afdal bacaan sujud Kata al-imam al-hasan al-basuri Sepuluh kali Pertengahan lima kali Paling sikit Tiga kali Yang dilakukan umat islam sekarang Sehembus nafak Gimana darahnya mau turun ke otak Tak sempat darah itu bergerak Baru mau turun bertegak lagi Baru mau turun bertegak lagi Kata darah apa sih maksud Allah Cobalah tenang Solat itu Subhanallah Rasakan dia turun Pelan ke bawah Dan puncaknya pada sujud terakhir Orang paling dekat dengan Allah Waktu kapan Ketika dia sedang bersujud Mintalah sebanyak-banyak Nikmat Adukan segala keluh kesah hidupmu Ketika disujud terakhir Tapi waktu solat sendiri Malam tahajud Jangan waktu jadi imam Ini pas jadi imam Dibuang setengah jam Bangun ke belakang Hilang makmum Sendiri Kalau makhluk di atas tanah ini tak lagi ada yang peduli kepada engkau Semuanya mengejek mencaci maki Maka berbisiklah ke tanah Makhluk-makhluk langit akan mengabulkan segala doa-doa Bukan hadis nabi Dapat saya di grup whatsapp Berbisik ke tanah Meminta kepada Allah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Wa la hawla Wa la quwata Ngadunya ke Allah Ini ngadu ke facebook Pahit betul kopinya Di komen sama kawan Mampus Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mau nulis di facebook instagram Undangan tablik akbar Bersama ustadz abdul sawad Dalam rangka memperingati maulid nabi muhammad Sallallahu alaihi Jangan tanya cinta orang Aceh pada maulid Karena maulid satu-satunya yang seratus hari Setahu saya di Mesir tak ada maulid sampai seratus hari Di Mesir saya empat tahun Tanya Tengku Padil Ada seratus hari Tengku Tengku Tidak ada Di Maroko tak ada maulid sampai seratus hari Di Aceh Menunjukkan kecintaan yang luar biasa Udah mudahan orang Aceh termasuk Keloter pertama masuk surga Keloter masuk surga Berdasarkan yang paling cinta pada nabi muhammad Kata malaikat Dari Aceh Wah suk Aceh Tiba-tiba ada ustadz somat Terus ditanya Malaikat Pajibu Saya memang sering ke Aceh Tapi yang bisa cakap Aceh Pajibu sama Puhaba Kata malaikat Kau dari mana? Saya dari Riau Malaikat Kenapa kau masuk sini? Aku sering juga ceramah kaceh Masuklah Itu untungnya sering-sering kaceh Insyaallah Tabarakallah Ini ustadz somat ini mengada-ngada Mana pula bisa kita masuk golongan ini? Ada safa'at nabi muhammad Betul Ada safa'at al-qur'an Ikra'ul qur'an Baca'al qur'an Fa'innaku ya'tiyom al-qiyama' Quran akan datang Pada hari kiamat Syafi'an di ashabi Memberikan safa'at pada orang yang membacanya Betul Tapi jangan lupa Ada safa'at orang yang beri Ini Mungkin dia bukan ustadz Dia bukan ustazah Dia tidak LCMA Tapi hatinya bersih Mungkin boleh jadi malam ini pertemuan karena doa dia Amin Dan saat menghadap Allah Yang mas'hur di bumi Rupanya tak dikenal malaikat di langit Tapi ada yang makhluk biasa saja Rupanya dia salah satu dari wali-wali Allah Wali Allah bukan yang jalan di atas air Wali Allah bukan yang terbang di atas awan Yang terbang di atas awan itu Superman sama Batman Wali Allah itu siapa? Ala inna awliya Allah Ketahuilah wali-wali Allah Siapa dia? La khawfun alayhim walahum mi ahzanun Tak ada takut dalam hatinya Tak ada cemas dan sedih Tak ada khawatir Karena takut dan cemasnya sudah dicabut Allah SWT Dia tidak pernah ke Al-Azhar Mesir Tapi hatinya bersih Sebersih Pokoknya bersih lah Maka dia berdoa kepada Allah Ya Allah Masukkan aku ke dalam surga Bersama Abdul Somad LCMA Itu Bapak ibu tak ikut Kalaupun ikut ya belakang-belakang Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Insya Allah kita semuanya masuk surga Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Berkulit hitam Legam Budak Miskin Susah Hamba sahaya Lengkap Miskin Susah Hamba sahaya Hitam Legam Saya hitam tapi tak apa lah Legam kali Agak-agak macam kuali lah Hitam Miskin Susah Budak Hamba sahaya Memeluk Nabi Muhammad SAW Kata Nabi kenapa kau perlu Aku Kata dia aku ini tak mungkin Rasanya berjumpa dengan engkau di surga Jannatul Firdaus di akhirat nanti ya Rasulullah Kupuluk engkau di dunia ini kuat-kuat Supaya nanti aku puas ya Rasulullah Apa kata Nabi Almar'u ma'aman a'ab Orang akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Kalau kau cinta dengan aku di dunia Kau pun akan bersama dengan aku di akhirat nanti Orang Aceh seratus hari merayakan maulid Mudah-mudahan itu bukti cinta Akan bersama dengan Nabi Muhammad Dalam surga Jannatul Firdaus Tapi cinta ada buktinya brother Lautan kan ku seberangi Bukit kan ku daki Masjid ku lewati Itu gombal guys Oleh sebab itu Apa bukti cinta Bukti cinta Ramaikan masjid dengan solat berjamaah Ini ada orang ke masjid Seumur hidup cuma tiga kali Pertama ke masjid Akad nikah Aku nikahkan engkau dengan anakku Dengan mahal tunai Di masjid Karena rumah kecil Yang kedua Ketika sedang balik kampung Singgah ke masjid 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 Keterangan Kencing 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 Ustaz kalau nunjuk jenazahnya Allah tunjuk ke arah kami Masukkan jenazahnya Hari ini dipanggil Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad Terima kasih Ustaz Abdul Somad Ditunjuk orangnya Tapi sampai masjidnya Pakai kata ganti ketiga Tolong jenazahnya Bawa ke masjid Hari ini orang bertanya Mana rumah Ustaz Somad Sampai nanti masjidnya Kita tidak lagi ditanya Nama Tapi orang bertanya Mana kuburnya Mana kuburnya Sudah siapkah engkau menghadapi alam itu Mudah-mudahan kita semuanya Mati husnul khatimah Apa yang sering kau dengar Apa yang sering kau baca Apa yang sering kau lihat Apa yang sering kau pikirkan Apa yang sering kau renungkan Itulah yang akan datang Saat sakratul maut Astagfirullah 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 Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Afdalu zikri fa'alam Annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sampai pas mahu sakratul maut Ternyang-ngyang suara itu La ilaha illallah La ilaha illallah Andai tidak ada yang membisikkan ketelinga pun Kita tetap mati dalam La ilaha Haa Dari mana Ustaz tahu orang Aceh berzikir La ilaha illallah Dua tarekat paling besar di Aceh Satu Tarekat Satariah Dari Sheikh Abdullah Satari Sampai kepada Sheikh Abdurra'ub As-Singkili Sampai kepada Sheikh Krongkali Sampai kepada murid-murid beliau yang hidup Masih ada Mursid-mursid Tarekat Satariah Yang kedua Sheikh Bahakuddin Naksabandi Turun Kepada Sheikh Mudawali Turun Kepada Sheikh Muhibuddin Wali Turun Kemurid-murid beliau Sampai hari ini Masih banyak Mursid-mursid Tarekat Dan kedua Tarekat ini Walaupun masih ada Tarekat Abul Hasan As-Sazili Saziliyah Ada Tarekat Burhamiyah Ibrahim Ad-Nasuki Tapi yang paling besar Ada Tarekat Tijaniyah Tapi dua ini Tetap semuanya Dalam Koridor Zikir Afdol Zikri Fa'lam Adnagu La ilaha Itu sampai mati Anak lahir Itu yang kita bisikkan Ketelinganya As-Sahadu La ilaha Illallah Ada orang Aceh Membisikkan Ketelinganya Nanti kau kirim Ke Mesir Saat lahir Dibisikkan La ilaha Illallah Saat mati Pun nanti Yang dibisikkan Ketelinga La ilaha Illallah Kalau dia Berzikir Sering ke Masjid Sehari Berapa kali Dia dengar As-Sahadu La ilaha Ila ilaha Illallah As-Sahadu Anna Muhammad Rasulullah Aya ala Salah Aya ala Fala Qadu Qamati Salah Qadu Qamati Salah Itu mesti jelas Nampak Betul Tak belajar Rabi Masih ada Dua bulan Sepuluh Hari Dalam Rangka Maulid Nabi Lambah Azan Juara Satu Angkat Berangkat Umrah Ketanah Suci Setuju Duitnya Dari mana Inilah Kesempatan Yang Kaya Kaya Kasih Tiket Berangkat Ketanah Suci Maka Anak Anak Muda Yang Akan Mengumandangkan Azan Begitu Kita Masuk Ke dalam Masjid Terkejut Kita Suaranya Mantap Tengok Badannya Bertato Semuanya Rupanya Tertulis Di bajunya Premantobat X Tattoo Jangan Kita Ejek Tato Masuk Masjid Dia Sudah Taubat Alhamdulillah Orang Sudah Taubat Jangan Lagi Cari Cari Kesalahannya Ini Kadang Ini Banyak Ini Yang Sudah Bertato Taubat Dia Taubat Nasuhah Belajar Quran Hapal Quran Jadi Imam Dia Depan Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmani Rahim Selesai Salat Pengajian Eh Ada yang Nyindir Nyindir Assalamualaikum Pausat Assalamualaikum Tengku Assalamualaikum Abi Ada pertanyaan Apa hukumnya Kalau kita Salat Imam kita Itu Tatonya Banyak Dia mungkin Tidak marah Tapi hatinya Hibah Yang sudah Bertato Jangan lagi Kau Perkarakan Masalah itu Yang pula pulang Lari sini Ambil Setrika Tapi yang Belum ada Yang pula Kau buat Gara-gara ini Pulang dari sini Aku buat Aja lah Tidak apa-apa Saudara Aku yang dimuliakan Allah Malam ini Bukan sekedar Malam maulid Malam ini Bukan sekedar Malam tablik akbar Malam ini Adalah Malam Moment Untuk Tawbat Nasuhah Siap Ya ayu Alladzina amanu Ya orang beriman Percaya pada Allah Percaya bahwa Kau akan mati Percaya Kau akan dimakan Diang laat Percaya Kau akan dimakan Cacing tanah Tidak ada Masa Kecuali Sekaranglah Tawbat 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 Syarat Tawbat Ada tiga Yang pertama Nadam Filqolbi Menyesal Dalam hati Yang kedua Al-Iqraru Bil-lisani Ucapkan dengan lidah Aku menyesal Saking kuatnya Son sistem Mobil pun menjerit Berhenti deh Menyesal Kalau begitu Saya ceramah Pelan-pelan Menyesal Dalam hati Astaga Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khataya Astagfirullah Aku minta ampun Kepada engkau Ya Allah Rabbal Baraya Engkau lah Pemilik alam semesta Astagfirullah Aku minta ampun Kepada engkau Ya Allah Minal khataya Dari segala silap Salah Dan dosa Mudah-mudahan Taubat kita diterima Allah SWT Bentang saja ada Mohon maaf Tuan-tuan guru Menghadap Ke kiblat Angkat dua tangan Usolli Sunnatat Taubat Rukataini Lillahi ta'ala Tak perlu kau sebutkan dosanya Usolli sunnatat Taubat Kemarin udah mengganggu Anak gadis orang Kemarin sudah sakau Sudah mabuk Bawa Sabu-sabu Tiga kilo Takutnya Khawatirnya Kalau kau cakapkan kuat Pas polisi di samping Taubat Nasuhah Pak Ustaz Dosa saya banyak Saya berkelimang dosa Tak usah kau katakan Dari matamu Sudah tahu Hitam semua Dulu Sebelum zaman Nabi Muhammad Ada Bani Israel Dia sudah membunuh Datanglah dia Kepada pendeta Bani Israel Wahai Tuhan Ya Aku banyak dosa Apa dosamu Aku sudah membunuh 99 orang Apakah Tuhan Mengampuni dosa Dosaku Kata pendeta Bani Israel Dosamu Tidak diterima Tawbatmu Tidak diterima Dosamu Semakin banyak Jadi kalau begitu Bagaimana Neraka jalanam Tempatmu Diambilnya pisau Kalau begitu Kau lain ke seratus Tapi Allah Allah Ta'ala membuka Pintu Tawbat Allah Tidak mengampunkan dosa Syirik Wa Yafiru Maduna Dhali Kalimai Yasha Allah Mengampunkan dosa Dosa Selain Daripada Itu Menyesal Dalam hati Aku mau berhenti Memperbaiki diri Beristighfar Banyak-banyak Seratus kali Setiap hari Seperti Nabi Setelah itu Kemudian Tekad Dalam hati Tidak akan kembali Untuk selamanya Kok kemarin Sudah Tawbat Tidak pakai sabu lagi kan Terus kok masih pakai Kemarin itu Tawbatnya satu on Sekarang Dua-dua mili aja Mabuk-mabuk Pening-pening lalat aja Sikit Oh jangan Kita kalau Tawbatnya Harus total bersih Tawbat Nasuhah Nasuhah Bersih Sebagaimana Bersihnya Madu Yang disaring Dari Lilin-lilin Dari Anak-anak Lebah Begitulah Nasuhah Tawbat yang bersih-bersih Jangan sampai lagi Ada kotor dalam hati Tapi yang namanya manusia Siapa yang tak pernah silap Dan tak pernah salah Saya tak pernah silap Saya tak pernah salah Saya tak pernah lupa Saat kau berkata Tak pernah silap Tak pernah salah Tak pernah lupa Saat itu Engkau sedang silap Salah Dan lupa Al-insan Manusia Makanul khotak Warnisyan Tempatnya Lupa Silap Dan salah Tadi saya mulai ceramah Jam 9.15 Sekarang sudah jam 10.15 Sudah satu jam Saya berdiri Ustaz kok tahu dari mana Tak mungkin jam saya menipu Ternyata ceramah ini Tergantung suasana hati jamaah Jadi saya menduga Ini nampaknya ceramah Saya ceramah berat Kalau antara pentas Dengan jamaah jauh Itu berat Saya heran Kenapa tak dibuat Dekat aja jamaah ini Rupanya ustaz Ini jamaah radikal Maka dibuat jaraknya Agak jauh Kalau ceramah dekat Macam subuh tadi Di masjid Oman Al-Makmur Di Bandar Aceh Itu kontak Antara kita Dengan jamaah dekat Itu kontaknya dekat Bisa dilihat matanya Tapi kalau jauh begini Susah saya mau mengontrol Macam mana mau nengok Mata hidung aja Nggak nampak Jadi tadi saya agak risau Ini ceramah ini Bisa nggak saya Menguasai audiens ini Rupanya Allah Ta'ala menolong Masya Allah Bisa dibuatnya Saya sudah bicara satu jam Tapi rasa saya Macam baru lima menit saja Rasa saya Kata jamaah disana Ustaz aja Aku lama kali Aku rasa Hati tak dapat didustai Yang dari mulut Kemulut juga Sampainya Yang dari hati Ke hati juga Sampainya Betul Mulut MLM Mulut ke mulut Multi level marketing Hari ini terang Benderang Sekeliling Rupanya tablik Akbar Di desa teladan Kecamatan Lembah Sulawah Kabupaten Aceh Pusar Tidak hanya Sekedar tablik Akbar Ceramah Tapi juga Membangkitkan Ekonomi umat Berapa balon Yang laku malam ini Berapa Sati Kelap-kelip Lampu-lampu Yang laku malam ini Jangan lupa Bayar 2,5% Ustadz Somat UUD Ujung-ujungnya Duit Besok Datang Ke pesantren Kedaya Tanya Berapa Yang belum Bayar Uang sekolah Tengok Mana celananya Yang koyak Gantikan Bukunya Yang sudah Penuh Itulah Guna Mencari Duit Yang banyak Tanah Wakapkan Ini Tanah Kami Wakapkan Sudah 30 tahun Pak Ustadz Tadi Saya singgah Sebentar Ke Masjid Pesantren Tengku Cik Umar Dian Ini Sudah Berapa Lama Pesantren Pak Ustadz Tengku Ini Sudah 30 tahun Ustadz Masya Allah Berapa Hektar Tanah Wakap Ini Tanah Wakap 15 Hektar Siapa yang Mewakapkan Orang Aceh Pondok Gontor 10 Datang Mereka Menemui Kiai Di Ponorogo Minta Supaya Dikirimkan Guru-guru Dibangunkan Di tepi Jalan Lintas Tanah Mahal Tanah Saya Biasanya Kalau diundang Pondok Pesantren Habis Jalan Asfal Putus Asfal Jalan Tanah Habis Jalan Tanah Jalan Tikus Abis Jalan 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 Cacing Baru Ada Pesantren Ini Di tepi Jalan Lintas Ustad Ustad Usni Kamil Ini Jalan Lintas Mokomedan Ini Jalan Lintas Ini Jalan Transmatra Bukan Spele Ini Bukan Pesantren Kaleng-kaleng Orang Aceh Kalau Mewakapkan Tanah Itu Bukan Tanah Sembarangan Tanah Pinggir Jalan Sekarang Banyak Juga Orang Mewakapkan Tanah Dicari Rupanya Tempat Jin Buang Anak Tapi Wakap Orang Aceh Besar Dimana Pinggir Jalan Strategis Ada Kolam Memandang Ada Bukit Tanam Tanaman Cantik Mobil Lalu Lalu Ini Tanah Yang Terbaik Lantanalul Birra Kau Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Hatta Tumfiq Mimma Tuhib Bun Sampai Kau Berikan Harta Yang Paling Kau Sayang Mana Yang Paling Kau Sayang Itu Yang Kau Berikan Mudah Setelah Tabrik Akbar Besok Makin Banyak Lagi Wakap Wakap Datang Ke Ketua Ikat Ikatan Alumni Timur Tengah Akan Didirikan Islamic Center Ikat Pengelola Ketua Ikat Itu Tanah 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 Tuh Saya Wakap Tanah Siapa Tidak Tau Tanah Yang Kau Punya Lah Yang Sampai Ketua Ikat Menelpon BPN Assalamualaikum Bapak Kan Ada 20 Hektar Begitu Pas Dicek Tengok Ini Suratnya 5 Tumpang Tendek Kok Kemana Mewakap Tanah Ini Ini Tanah Ini Bermasalah Sudah Kami Cek Ke BPN Mohon Maaf Ustaz Karena Bermasalah Itulah Maka Kami Wakap Dia Tidak Menerima Kecuali Yang Suci Suci Saja Dari Tanah Yang Diwakapkan Karena Allah Datang Guru Kiai Alim Ulama Tengku Abi Dan Abu Berdirilah Gedung Gedung Belajar Anak Anak Kita Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Tamat Mereka Pesantren Masuk Mereka Ke UIN Masuk Mereka Ke Syiah Kuala Masuk Mereka Ke ITB IPB Dan UI UGM Walaupun Tidak Menerima Saya Sampaikan Juga Dan Akhirnya Mereka Akan Pulang Ke Aceh Membangun Aceh Menjadi Tetap Pusat Peradaban Amin Umur Kita Tak Lama Pak Umur Kita Tak Lama Saya Agak Lama Sikit Tapi Bapak Ibu Apa Yakin Masih Hidup Besok Belum Tentu Jaminan Kebun Yang Kita Tinggalkan Dibagi Dicabi Anak Ibu Mungkin Tidak Terlalu Rakus Tapi Menantu Ibu Habis Mereka Bagi Mobil Mewah Habis Mereka Jual Diambil Bapak Polisi Ganti STN KBPKB Tukar Nama Kenapa Ditukar Nama Karena Pak Polisi Tidak Mau Menangkap Almarhum Mana Surat Tanah Ganti Nama Mana Surat Motor Kendaraan Balik Nama Tapi Ada Nama Kekal Abadi Inna Alaikum Lahafizin Bersama Kamu Ada Malaikat Kiraman Katibin Mencatat Mencatat Nama Yang Tidak Akan Pernah Hilang Kekal Abadi Dalam Catatan Para Malaikat Masya Allah Malam Nisa Dikawal Oleh Anak Anak Muda Front Pembela Islam Bangga Apa Tak Bangga Bangga Pak Polisi Ada Tentara Ada FPI Ada Intel Pasti Ada Mereka Bertugas Untuk Menjaga Keselamatan Negara Maka Saya selalu Kalau ceramah Itu Saya sebutkan Poin Ceramah Saya Malam Ini Yang Pertama Syukuri Ni'mat Yang Kedua Pakai Jabatan Kekuasaan Menolong Agama Allah Yang Ketiga Jadikan Aceh Tetap Negeri Yang Keempat Makmurkan Salat Berjamaah Supaya Rahmat Turun Yang Kelima Wakapkan Tanah Supaya Anak Bangsa Selamat Dari Narkoba Selamat Dari H.I.V.H Selamat Dari Pergaulan Bebas Lima Poin Ceramah Mudah Kenapa Kalau Ceramah Pakai Poin Supaya Anak Anak Yang Siswa Buat Laporannya Mudah Intel Mudah Juga Buat Laporan Keatasan Kalau Tidak Mereka Bingung Ditanya Sama Atasanya Apa Kesimpulan Ceramah Abrol Somad Tadi Tidak Apa Apa Dengan Saya Buatkan Gitu Mudah Kita Mudahkan Urusan Orang Supaya Dimudahkan Pula Urusan Kita Terutama Urusan Mati Sakratul Maut Bayangkan Kalau Sakratul 6 bulan Tidak Mati Mati Judul Lagunya Setengah Napasku Pergi Siapakah Itu Orang Yang Sakratul Maut 6 bulan Tak Mati Mati Namanya Mustafa Kemal Atatur Siapa Dia Kuburnya Di Ankara Turki Ketika Jamaah Mau Pergi Ke Ankara Mau Tanya Ustaz Somad Kami Mau Pergi Ke Turki Ustaz Titip Apa Mau Titip Sorban Besar Jangan Hidung CPC Ustaz Mau Titip Jumbah Besar Jangan Saya Ceramah Kemana Mana Pake Celana Malamnya Pake Kain Sarung Hati Saya Agak Cemas Sikit Angin Kencang Tadi Ustaz Mau Titip Apa Kami Mau Ke Ankara Turki Tolong Sampai Kau Di Ankara Kau Cari Makam Kuburan Mustafa Kemal Atatur Habis Itu Kau Foto Karena Kawanku Waktu Di Mesir Kuliah Dulu Dari Turki Cerita Katanya Mustafa Kemal Atatur Sekratulnya 6 bulan Tak Mati-Mati Ketika Ditanam Di Dalam Tanah Melompat Jenazahnya Laik Ke Atas Tanah Ditanam Ke Dalam Tanah Tak Diterima Tanah Akhirnya Disemen Di Atas Tanah Di Foto Makam Dikirimkan Ke Nomor Whatsapp Saya Tengok Memang Betul Ustad Kuburnya Di Atas Tanah Gara-gara Tak Diterima Tanah Gara-gara Apa Karena Punya Kekuasaan Tapi Justru Dipakai Untuk Menghancurkan Agama Allah Subhanahu Ta'ala Tarekat Tarekat Dibubarkannya Masjid Dirobahnya Jadi Museum Azan Tidak Boleh Pakai Bahasa Arab Mana Dia Sekarang Mati Fir'aun Mampus Ustad Janganlah Kasar-kasar Sudah Laku Yang dimuliakan Allah Yang sia-sia Yang Masyiat Yang dosa Habis Mati Ditelan Masa Tapi Yang bermanfaat Kekal Abadi Sampai Hari Ini Mana Orang Aceh Yang Kaya-kaya Mana Orang Aceh Yang Punya Kuasa Mana Orang Aceh Yang Dulu Hebat-hebat Mana Emasnya Banyak Hilang Ditelan Zaman Dan Masa Yang Kekal Abadi Mana Tengku Umar Cik Ditiro Cud Nyadid Syekh Abdurra'ub As-Singkili Sultan Iskandar Muda Yang Dikenang Sepanjang Zaman Adalah Orang-orang Yang Pernah Beramal Soleh Mereka Tidak Pernah Takut Pada Kehidupan Tengku Umar Bagi Tengku Umar Hidup Ini Sepele Saja Apa Kata Dia Kalau Aku Mati Berarti Aku Mati Syahid Kalau Aku Besok Pagi Hidup Aku Akan Minum Kopi Hidup Ini Bagi Mereka Tidak Terlalu Bersar Mereka Tidak Takut Dengan Kehidupan Kalau Hidup Besok Pagi Minum Kopi Saya Sudah Dua Hari Dia Cih Belum Minum Kopi Kalau Saya Mati Matinya Mati Syahid Alhamdulillah Dia Mendapatkan Itu Mati Sebagai Seorang Syahid Apa Kata Allah Jangan Kau Katakan Tengku Umar Itu Mati Jangan Kau Katakan Panglima Polem Itu Mati Jangan Kau Katakan Cud Nyadin Itu Mati Jangan Kau Katakan Cud Mutia Itu Mati Mereka Tidak Mati Allah Mengatakan Bal Ahyya Mereka Hidup Kalian Yang Tak Sanggup Merasakan Kehidupan Mereka Mereka Hanya Berpisah Dari Jasad Tapi Mereka Mati Mereka Seperti Dicubit Saja Mereka Matinya Seperti Dicubit Saja Sementara Kita Mati Seperti Ditebas Di Tempat Yang Sama Beratus Kali Seperti Kambing Yang Dikuliti Hidup Hidup Seperti Matakail Pancing Yang Ditarik Dari Kulit Yang Basah Hidup Hanya Sekali Buatlah Yang Berarti Itu Dapat Ustaz Dari Dinding Pesantren Gontor Sepuluh Waktu Masuk Tadi Saya Tengok Hidup Hanya Sekali Buatlah Yang Berarti Dapat Bahan Cerawa Makanya Kalau Lewat Lewat Baca Baca Guys Seraka Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mana Yang Punya Harta Mana Yang Punya Kebun Yang Luas Hilang Mana Yang Punya Seragam Seragam Bangga Mana Yang Punya Bintang Bintang Hilang Semua Hanya Sebagai Foto Kenangan Semata Tapi Yang Kekal Abadi Anakmu Di Tengah Malam Berdoa Bertahajud Itulah Yang Menerangkan Kubur Mubuk Itulah Yang Membuat Kubur Mulapang Pak Itulah Yang Membuat Engkau Tetap Kekal Abadi Aman Yang Hirup Piko Buat Dia Pandai Berdoa Ini Anak Tidak Diajarkan Doa Tidak Masukkan Ke Pesantren Mati Kita Pakainya Baju Hitam Tulana Hitam Topi Hitam Kacamata Hitam Men In Black Abis Itu Dibukanya Keyboard Nyanyikannya Lagu Ayah Dengarkan La He 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 Itu Untuk Kalau Ayahnya Mati Kalau Maknya Mati Pake Lagu Juga Mama Saya Kena Gak Mau Nyanyi Kalau Saya Keluarkan Album Menganggur Artis Artis Sudara Yang Dimuliakan Allah Siap Siapkah Mewakafkan Tanah Untuk Islamic Center Dan Bondok Pesantren Yang Siap Yang Punya Tanah Aja Siap Kemasukan Anaknya Ke Bondok Pesantren Sehingga Menjadi Anak Yang Soleh Dan Solehah Mudah-mudahan Anak Kita Selamat Dari Narkoba Kalau Tetap Juga Menjual Kepalanya Ditembak Saya Ngutip Pendapat Dari Walid Husni Abdul Wahab Aja Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Saya Ceramah Di Kemen Huk Ham Kementerian Hukum Dan Ham Tingkat Provinsi Kanwil Sebelum Ceramah Ustadz Kita Ketemu Pak Kanwil Dulu Minum Teh Makan Cerita Cerita Apa kata Pak Kanwil Kemen Huk Ham Kementerian Hukum Dan Ham Tingkat Provinsi Nama Provinsi Tak boleh Disebut Menjaga Kode Etik Jurnalistik Ustadz Somad Iya Pak Kanwil Menurut Saya Pengedar Narkoba Pecandu Itu Tidak Boleh Dimasukkan Ke Penjara Kenapa Pak Kanwil Karena Menghabiskan Anggaran Negara Saja Berapa Gaji Sipirnya Berapa Untuk Makannya Berapa Untuk Minum Jadi Kalau Gitu Gimana Pak Kanwil Ditembak Aja Ustadz Musuh Musuh Kita Sama Kalau Anak Anak Muda Hari Ini Kena Narkoba Jangan Eran Kalau Negeri Ini Nanti Akan Dikuasai Oleh Narkoba Oleh Pecandu Oleh Pengedar Karena Dia Punya Uang Dalam Dunia Politik One Man One Vote Satu Orang Satu Suara Kalau Mau Jadi Kepala Desa Dipilih 5.000 Suara Maka Akhirnya Pecandu Narkoba Bisa Bayar Pilih Saya Pilih Saya Pilih Saya Pilih Saya Pilih Saya Maka Naik Pecandu Anggota Dewan Pun Pengedar Dan Pecandu Dia Pimpin Sidang Untuk Masjid Dan Pesantren Gak Usah Kita Kasih Apa Setuju Pecandu Semua Yang Baik Cuma Satu Anggota Dewan 50 49 Semuanya Pengedar Pecandu Pemakai Pengedar Pecandu Pemakai Pas Disidang Setujukah Masjid Dan Pesantren Gak Dapat Apa Kata Yang Satu Tidak Setuju Kata Yang 49 Setuju Kira-kira Apa Yang Terjadi Apa Yang Hari Ini Disampaikan Di Atas Mimbar Pentas Ini Bisa Terjadi Dimanapun Berada Kalau Tidak Kita Selamatkan Dari Sekarang Ibu Panggil Anak Ibu Hai Anakku Sini Tentu Bahasa Ibu Lembur Itu Kalau Ibu Kan Nah Sini Jangan Kupake Narkobo Maka Jahannam Tempatku Mungkin Ceramah Ustadz Tidak Masuk Ketelinganya Tapi Kalau Ibu Yang Ngomong Seorang Pecandu Narkoba Dimasukkan Ke Sekolah Rehabilitasi Tidak Selesai Dinasehati Ustadz Tidak Selesai Ceramah Khutbah Jum'at Tidak Masuk Ketelinganya Kenapa Tidak Masuk Orang Dia Tidak Suat Jum'at Tapi Akhirnya Sehat Gara Gara Siapa Bukan Ustadz Penceramah Sehat Gara Gara Siapa Dari Seorang Ibu Tua Yang Tak Berdaya Ibu Jangan Sepele Dengan Mak Mak Gerakan Mak Mak Garis Keras Gimana Seorang Ibu Bisa Membuat Anaknya Berhenti Menjadi Pecandu Pemakai Pengedar Narkoba Si Emak Pergi Umrah Dibawanya Air Zam Zam Dalam Dirigen Tujuh Putaran Kaabah Doanya Berhenti Anak Kunar Koba Berhenti Anak Kunar Koba Abis Itu Dibawanya Pulang Dipanggil Anaknya Ini Air Zam Satu Dirigen Sudah Kubawa Tujuh Kali Putaran Doanya Cuma Satu Berhenti Anak Kunar Koba Tolong Kau Minum Kau Mandikan Setelah Ini Kalau Kau Berhenti Alhamdulillah Kalau Tak Berhenti Mati Sehat Sampai Hari Ini Makanya Doa Silahul Mu'min Senjata Orang Beriman Bapak Polisi Pakai Pistol Senjata Bapak Anggota Dewan Pakai Palu Martil Bapak Bapak Penguasa Pakai Jabatan Kekuasaan Ibu Pakai Doa Makbul Bapak Atau Serahlah Apa Mau Pakai Yang Penting Selamat Anak Anak Muda Kita Abdul Soman Pistol Tak Ada Kuasa Tak Ada Doa Belum Tentu Makbul Suara Yang Ada Suara Ini Dipakai Malam Ini Selama Orang Masih Mau Mendengar Ceramah Kau Abdul Soman Selama Kamera Masih Hidup Menyala Biarkan Mereka Merekam Masih Allah Tabarakallah Kok Semangat Kali Ustaz Malam Ini Gak Tau Karena Ada Doa Orang Soleh Dari Belakang Jadi Mereka Di Belakang Pernah Tak Bapak Ibu Melihat Gambar Seekor Kucing Kurus Melihat Gambarnya Seperti Singa Di Depan Begitulah Saya Sekarang Wayangan Saya Singa Dengan Gagah Perkasa Karena Ada Walid Ada Ulama Ada Kiai Ada Tengku Di Belakang Mereka Berkata Abdul Somad Maju Kau Kedepan Kami Mendoakan Dari Belakang Kalau Mereka Membuli Membunuh Kau Kami Doakan Dari Belakang Saya Diundang BNN Badan Narkotika Nasional Akhirnya Saya Pun Datang Ustadz Dokter Perempuan Polisi BNN Yang Pertama Bicara BNN Saya Sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional Mengajak Kepada Kita Semua Supaya Berhenti Karena Kita Ada Negara Hukum Siapapun Akan Ditangkap Selesai Kemudian Pak Polisi Siapa Pertama Narkotika Narkotika Kita Tembak 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 Nah Habis Itu Ibu Dokter Ibu Dokter Agak Lembut Sikit Adik Adik Kalau Bisa Jangan Mengkonsumsi Narkoba Karena Kalau Narkoba Kita Pakai Nanti Kita Bisa Mati Kalaupun Tidak Mati Gila Paling Paling Rendah Goblok BNN Sudah Polisi Sudah Ibu Dokter Sudah Yang terakhir Yang mungkin Agak Enak Ustadz Hanya Ustadz Siapa Saja Yang Pengen Narkotika Narkotika Mati Su'ul Khotim Gak Ada Yang Lembut Pas Turun Saya Kebawah Dikawal Sama Pak Polisi Sampai Ketempat Parkir Saya Bidang Pak Ngapai Kawal Saya Biasa Buat Mobil Nyetir Sendiri Pak Ustadz Itu cerama Ustadz Tadi Keras Tembak Mereka Dari Belakang Iya Juga Masya Allah Tabarakallah Tapi yang namanya Hidup ini Berapa kali kita Diancam Di ponis Orang Mati Gak Mati Jangan Takut Berapa kali Dokter Mengatakan Bapak Kalau Gak Dibedah Kalau Gak Pasang Jincin Kalau Gak Makan Ini Mati Eh Dokternya Mati Duluan Ajal Di tangan Kuasa Allah Itu Walid Tadi Ngomong Begitu Lantang Itu Bukan Tanpa Resiko Ustadz Kenapa Berani Belia Udah Mendahului Ini Pelajaran Bagi Bupati Gubernur Kepala Daerah Pak Camat Sebelum Ustadz Ceramah Kalian Gas dulu Ustadz Agak Berani Sikit Tapi Kebaikannya Bukan Untuk Popularitas Ini Tidak Ada Hubungan Dengan Pilkada Masih Jauh Ini Adalah Untuk Kebaikan Masyarakat Cinta Kepada Agama Menjaga Marwah Dan Kehormatan Diri Maka Kita Jaga Ini Semua Solat Berjamaah Ramaikan Masjid Wakafkan Tanah Masukkan Sekolah Agama Setelah Itu InsyaAllah Walau Anna Ahlal Quran Amanu Kalau Penduduk Aceh Aceh Besar Desa Teladan Amanu Percaya Pada Allah Wataqau Takut Pada Allah La Fata'na Alayhim Kami Akan Turunkan Dari Langit Barakat 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 Minas Sama Dari Langit Wal Art Dari Bumi Tapi Kalau Sampal Masuk Pula Nyamuk Walakin Kadzabu Hebat Nyamuk Jangan Jangan Disuruh Pencandu Narkoba Walakin Kadzabu Tapi Kalau Kamu Dustakan Ayat Allah Tak Kamu Percaya Dengan Hadis Rasulullah Akad Nahum Kami Cabut Nikmat Itu Kering Kerontang Hidup Susah Macam Kerakap Tumbuh Di Batu Hidup Segan Mati Tak Mau Oleh Sebab Itu Maka Kita Jaga Sekarang Bumi Aceh Ini Luar Biasa Digali Keluar Minyak Digali Keluar Gas Digali Keluar Batu Barak Digali Keluar Emas Gali Keluar Emas Gali Sekali lagi Tak Apa-apa Keluar Maka Jangan Sampai Dicabut Allah Sampai Hilang Kenikmatan Luar Biasa Oleh sebab Itu Maka Kalau Mau Aman Damai Tentera Negeri Ini Maka Kita Jaga Karena Agama Kita Adalah Muslim Islam Hanifan Musliman Maka 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 Kembali Kepada Ajaran Agama Kembali Kepondok Pesantren Daftarkan Anak-anaknya Kembali Kedaya Muliakan Alim Ulama Hormati Orang Tua Muliakan Guru Guru Maka InsyaAllah Semua Kita Akan Mendapat Kehormatan Mati Dalam Keadaan Mengucapkan Kalimah Tayyibah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Tidak Bisa Diukur Darajat Orang Di Dunia Ini Dengan Di Akhirat Nanti Siapa Yang Paling Mulia Di Antara Kita Apakah Yang Paling Tinggi Pentas Atau Tak Ada Pentas Tapi Dapat Kursi Atau Yang Duduk Di Atas Karpet Hijau Tak Ada Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Takwa Tapi Yang Namanya Taubat Orang Tidak Pena Sholat Tidak Pena Puasa Sunan Tidak Beruduk Berat Menjalankan Agama Ini Kalau Pertama Berat Bagaimana Beratnya Seberat Saya Pertama Kali Makan Sirih Saya Ambil Sirih Dua Helai Saya Buka Saya Tengok Di Dalam Ada Kapur Di Dalamnya Pula Ada Pinang Saya Gulung Gulung Saya Masukkan Mau Meludah Jauh Pedas Pedar Kelat Pahit Telan Lama Lama Habis Pedarnya Habis Kelatnya Habis Pahitnya Baru Terasa Nikmat Ternyata Bagus Makan Sirih Ulat Ulat Gigi Hilang Cuman Harus Rajin Juga Sok Gigi Kalau Dimakan Kita Senyum Orang Pucat Orang Orang Dulu Giginya Tahan Sampai Puluhan Tahun Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada Bisnismen Kita Dia Pandai Tidak Lagi Dengan Makan Daun Sirih Tapi Sudah Dibuatkan Pasta Terbuat Dari Daun Sirih Gunakan Tiga Kali Sehari Ulat Ulat Gigi Akan Pergi Ada iklan Lari Ulat Gigi Tolong Takut Dengan Sirih Masya Allah Saya memang Makan Sirih Selalu Makan Sirih Pergi Kepeda Laman Saya Makan Sirih Saya setiap Bulan Februari Ini nanti Bulan Januari Bulan Februari Masuk Kepeda Laman Lima Jam Dari Kota Pekan Baru Habis Itu Parkirkan Mobil Masuk Kedalam Jumpa Kepala Kepala Suku Saya Tengok Dia Ambil Sirih Saya Abis itu Saya tengok Dia Motong Gambir Saya Potong Gambir Abis itu Dia Ambil Pinang Saya Ambil Pinang Abis itu Dia Gulung Dia Gulung Saya Gulung Pula Dia Makan Saya Makan Dia Senyum Saya Tidak Kenapa Pedar Pain Kelan Akan tetapi Terasa Lama Lama Enak Nanti Abis Pas Mau pulang Saya Makan Artinya Apa Sudah Ketagihan Begitu Juga Solat Itu Awal Awalnya Malas As-salat Tuhayram Minan Nahum Apa Muazzir Buat Kali Mikrofon Kenapa Tidak Mati Marah Kita Bapak Baca Berita Beberapa Hari Ini Seorang Bilal Dibunuh Gara Gara Baca Quran Di Masjid Bilal Sebelum Azan Dia baca Quran Rupanya Ada Yang Marah Suruhnya Berhenti Berhenti Gak Mau Ditusuknya Mati Dia kerasukan Setan Setan Marah Oleh sebab Itu Maka Kita Lawan Ini Setan Tapi Setan Tidak Hanya Berbentuk Jin Minal Jin Nati Wan Nas Kalau Setan Yang Dalam Bentuk Jin Ini Mudah Kita Baca Ayat Kursi Allah Allah Tapi Yang Bahaya Yang Dalam Bentuk Nas Kita Bacakan Dia Pula Nyambung Lahu Mafi Samawati Wafi Man Zal Ladi Asyum Hapal Pula Dia Dari Kita Lagi Baju Koko Isi Setan Terakhir Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Abdul Soman Akan Kembali Besok Tapi Insya Allah Kita Tetap Akan Bersama Bersama Dalam Doa Makanya Yang Sudah Bertaubat Nanti Kalian Bersih Sesuci Suci Baju 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 Paling Suci Karena Baru Suci Bersih Tak Ada Noda Sama Sekali Sebelum Berangkat Tadi Saya Tengok Mana Tahu Ada Teh Tumpah Tumpah Tengok Bersih Bersih Bagus Jangan Sampai Malu Jangan Sampai Orang Senyum Kita Senyum Rupa Yang Disenyum Bukan Orang Baju Kita Kotor Kalau Menghadap Manusia Menghadap Pak Kecik Kepala Desa Menghadap Pak Wakil Bupati Saja Malu Membawa Baju Kotor Bagaimana Menghadap Allah Membawa Najis Kotor Maka Suci Taubat Mereka Yang Bergelimang Dosa Banyak Maksiatnya Ketika Dia Taubat Tiga Siapa Yang Bertaubat Setelah Itu Dia Beramal Salih Diganti Allah Dosa Dosa Di Masa Lalu Diganti Allah Dengan Hasanah Kebaikan Kebaikan Mari kita Balas Sakit Ati Kita Dulu Kita Tak Sekolah Agama Dulu Kita Tidak Belajar Kepada Tengku Dulu Kita Tidak Masuk Kedaya Pas Giliran Anak Kita Daptarkan Anak Kita Kedaya Masukkan Kepesantren Siap Saya Ini Jahil Saya Tidak Belajar Agama Saya Ingin Anak Saya Macem Khori Ustaz Maka Ustaz Mahlil Serahkan Ustaz Sampai Begitu Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Penghapal Quran Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Pemimpin Yang Soleh Dan Solehah Itul Harapan Hidup Mati Manusia In Kota Putus Tapi Ada Yang Tetap Mengalir Waladun Soleh Yang Punya Sodak Kotun Jariah Bagus Yang Punya Ilmu Bermanfaat Tengku Pimpinan Dayah Kiyai Bagus Yang Tak Punya Tanah Yang Tak Punya Ilmu Masih Ada Satu Harapan Tunggal Satu Harapan Waladun Soleh Ustaz Sama Tolong Doakan Saya Belum 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 Nikah Kita Doakan Mudah-mudahan Mendapatkan Keluarga Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Saudara Aku yang dimuliakan Allah Apa kesimpulan Pengajian Ustaz Somad Malam Ini Isi Hidup Yang Singkat Ini Dengan Amal Salih Innal Insan Semua Manusia Lafi Khusrin Rugi Yang Kaya Rugi Yang Ganteng Rugi Yang Jelek Rugi Dua Terima Kecuali Kecuali Orang Yang Beriman Wa Amilu Salihat Dan Beramal Salih Malam Ini Kita Perbaiki Iman Kita Siap Ilahi Kalau Kau Tak Layak Masuk Surga Berarti Kau Masukkan Kau Ke Neraka Walah Aku Tak Kuat Ya Allah Kalau Gitu Kau Masukkan Kau Ke Surga Aku Tak Layak Kalau Gitu Masukkan Kau Neraka Aku Tak Kuat Jadi Kau Sebenarnya Mau Kemana Sebenarnya Mau Masuk Surga Kaki Kaki Limanya Pun Tak Begitu Cara Kita Merayu Allah Karena Kita Merasa Diri Kita Banyak Dosa Lelaki Penuh Dosa Lapendos Zunobi Mislu Adadir Rimali Zunobi Dosa Dosa Mislu Seperti Adadir Rimali Rimal Pasir Pasir Di tengah Lautan Alhamdulillah Nampak Pasir Malam ini Oh Bukan Serbuk Kayu Dosa Aku Seperti Bui Di tengah Lautan Seperti Pasir Di Depi Pantai Bagaimana Aku Bisa Diampuni Tapi Aku Yakin Engkau Maha Pengampun Segala Dosa Ya Allah Pak Ustadz Bagaimana Dengan Orang Yang Syirik Menyembah Setan Menyembah Kayu Menyembah Batu Menyembah Tuyul Apakah Dia Diterima Allah Subhanallah Ta'ala Orang Musrik Dulu Menyembah Itu Semuanya Tapi Kemudian Ketika Mereka Bertaubat Maka Allah Tetap Mengampuni Mereka Siapa Yang Tidak Pernah Abu Sufyan Pernah Menyembah Lata Usah Manat Ubal Jibti Taurud Naham Tapi Ketika Dia Bertaubat Masuk Islam Maka Allah Ampunkan Dosanya Tapi Katanya Orang Sirik Tak Diampunkan Dosanya Makna Orang Sirik Tak Diampunkan Dosanya Buat Sirik Begitu Habis Buat Sirik Mati Itu Kekal Dalam Neraka Contohnya Gimana Pak Usah Pergi Kedukun Pak Dukun Tolong Santet Itu Calon Saya Tiba Tiba Dia Berpindah Kelain Hati Pak Dukun Wah Lu Cinta Ditolak Dukun Ini Anak Anak Udah Hai Adik Nikah Sama Bang Ya Apa Kucing Purap Marah Emosi Mengamu Mengadu Kepada Allah Berdoa Ya Allah Tolong kirimkan Angin puting Beliung Ratakan Dia dengan Tanah Merasa Enggak Dikabulkan Doa Datang Kedukun Dicuri Rambutnya Dicuri Kukunya Dicuri Air Ludahnya Minta Begitu Pulang Dari sana Ditabrak Teruk Mati Neraka Jahannam Sudah Menanti Itu Makna Orang Dosa Sirik Tak Diampunkan Allah Kalau Tidak Sempat Bertau Menkekal Neraka Jahannam Kalau kau Persukutukan Aku Kalau kau Syirikan Aku Maka Semua Amal-amal Mugugur Tak Bermakna Tapi katanya Segala Amal kita Nanti Diperlihatkan Di depan Mata Memang Betul Memang Betul Ditinggok Mata Tapi Bukan Untuk Dibalas Kebaikan Kami Jadikan Amalnya Itu Seperti Debu Yang Dihembus Angin Hilang Tak Berkesan Sama Sekali Tapi InsyaAllah Yang Bertobat Nasuhah Malam Ini Pulang Dari Sini Mandi Tobat Langsung Dingin Pak Ustadz Kau Panaskan Kompor Campur Dulu Dengan Air Dingin Jangan Air Panas Nanti Jadi Telur Rebus Mandi Habis Itu Salat Sunat Tobat Ambil Wuduk Habis Sebelum Tidur Bagus Solat Witir Usalli Sunnatal Witri Salasa Raka'atin Raka'an Pertama Sabih Ismar Rabbikal A'la Raka'an Kedua Kul Ya Ayuhal Kafirun Raka'an Ketiga Kul Wallahu Ahad Saya baru Tawad Belum Banyak Hapal Kul Huj Tiga Tiga Kul Huj Tidur Supaya Tidurnya Dalam Keadaan Berwuduk Miring Kesebelah Kanan Bismillah Jangan baca sekarang Kita tidur Tidur Zikir Ambil Tasbih Abu Hurairah Sebelum Tidur Malam Berzikir Dua Ribu Kali Subhanallah 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 Orang Sebelum Tidur Malam Nonton TV Pertama Dia Nonton TV Lama-lama TV Itu Nonton Dia Di mana Rahmat Mau turun Selesai Itu Kemudian Mangun Nanti Malam Tidak Usah Lirgi Witir Tinggal Tahajjud Saja Cari Ayat-ayat Bagus Dimulai Dari Alam Nasrah Terus Kebawah Saya baru Tawbat Pak Ustaz Tidak Banyak Hapal Sudah Itu Nanti Dicatat Malaikat Rakaan Pertama Kulhu Kedua Ketiga Kempat Kelima Sama Dengan Atas Sama Dengan Atas Sama Dengan Atas Waminal Laili Dari Sebagian Malam Fatah Hadjat Lawankan Tumu Lawan Bangun Tengah Malam Taajud Sebagai Amal Tambahan Asa Mudah-mudahan Ayyaba Asaka Rabbuka Maqaman Ma'amudah Mudah-mudahan Dengan Itu Allah Menempatkan Di tempat Yang Terpuji Hidup Ini Singkat Dan Pendek Hidup Ini Sederhana Pak Sampai Mati Sampai Masanya Kita Akan Menghadap Allah Dan Yang Akan Kita Bawa Kalau Pernah Kaki Melangkah Ke Masjid Kalau Pernah Tangan Memetik Tasbih Kalau Pernah Tangan Mengusap Kepala Anak Yatim Kalau Pernah Telinga Mendengar Ceramah Kalau Pernah Mata Menangis Di Tengah Malam Berdoa Ya Allah Kenapa Kau Menangis Gaji 13 Belum Cair Masya Allah Tawarakallah Usaha Abul Somad Ceramah Sudah Dihitung Lebih Kurang 90 Menit Kita Bersama Mudah Mudahan 90 Menit Ini Bernilai Amal Soleh Amin Persiapannya Begitu Hebat Dengan Lampunya Jangan Pentas Dengan Baleh Mengundang Sampai Ke Gontor Ceramah Cuman 90 Menit Itulah Kesanggupan Abul Somad Kesempurnaan Hanya Milik Allah Mudah Mudahan Kita Dipanjangkan Umur Disehatkan Badan Di Akhir Majlis Yang Dihadiri Malaikat Ini Mari Kita Sama Berdoa Kepada Allah Al-Fatihah 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 A'udhu Billahi Minashaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka N-A'Bud W'Iyaka N-Esta'in Iyden Terima kasih.